What's up Westworld fans, welcome back to Time Out Dan he will miss the rest of the season Gue sedih banget karena Markel itu udah kerja keras banget Udah sampe di titik ini kita tau dia udah sempet dulu mengalami masalah juga dengan shouldernya Dan itu udah bener tembakannya juga udah oke banget Sekarang dia average sekitar 12,9 point per game dengan Orlando Magic Dan boom, unlucky banget men Hari ini harus mengalami sederah dan harus istirahat lumayan lama Jadi kita doakan aja lah Markel agak cepet sembuh dan nanti bisa comeback stronger untuk Orlando Magic Next ada Russell Westbrook Dia tadi mengalami dislocated fingers saat melawan Philadelphia 76ers Tapi kabarnya dia belum tau nih akan miss any game or not Menurut gue sih kayaknya enggak sih untuk Russell Westbrook Oke next ada Derrick Rose Derrick Rose juga tadi keluar dari pertandingan saat Detroit Pistons kalah dari Milwaukee Bucks Dimana dia mengalami right knee contusion Tapi gue belum tau juga apakah Derrick Rose ini akan miss sometimes or not Yang udah pasti miss sometimes adalah teammatenya dia yang masih muda rookie-nya Killian Hayes Wah sedih banget sih Killian Hayes Belum apa-apa ini udah mengalami cedera di pinggangnya dan kemungkinan dia akan harus istirahat selama 4-6 minggu Itu kalo dia tidak akan melakukan surgery Kalo dia memilih untuk melakukan surgery kabarnya dia bisa miss the rest of the season as well Dengan absennya beberapa pemain Detroit Pistons ini saatnya kita ngomongin fantasy pick up Dimana menurut gue kok ada yang masih free agency-nya masih ada Sedik Bay Sedik Bay kayaknya bisa jadi salah satu option untuk scoringnya Detroit Pistons juga Kalo gak salah tadi dia hari ini 6x 3 point shot So why not to pick him up kalo dia masih ada available di free agency Lalu yang pasti kok gue ya pengen ngambil Dallon Wright sih Karena dengan cederanya Killian Hayes, cederanya juga Derrick Rose Kayaknya Dallon Wright ini akan mengembang tugas sebagai starting point guard-nya Dan juga akan diperlukan juga nih scoringnya dan juga asisnya nanti sama Detroit Pistons So cobain aja kalo memang masih ada di free agency-nya Lalu kita akan ngomongin juga tentang Justin Holliday Ini gue pick up kemarin nih untuk tim gue Dan not bad hari ini dia dengan Indian Pacers bermain 32 menit Dan dia mencetak 20 point So that's not a bad pick up at all And of course Dwayne Bacon Dengan cederanya Markel Voss Gue yakin sebenernya orang pasti udah punya semua lah ya Kalo Anthony Kalo Anthony kayaknya udah susah untuk available di free agency So why not try to pick up Dwayne Bacon Kayaknya kalo Dwayne Bacon masih banyak sih Dia hari ini mencetak 19 point Dan dengan kehilangannya Markel Mungkin opportunity juga untuk Dwayne Bacon bisa mencetak point untuk Orlando Magic Dan of course yang terakhir Austin Rivers Di beberapa liga kayaknya Masih ada Austin Rivers sebagai free agent Dan dia hari ini pun on fire Dan kita akan ngomongin abis ini Dimana hari ini Austin Rivers mencetak 23 point 5 dari 7 3 point So itu adalah beberapa fantasy pick up tips dari gue Kalo kalian masih ada di free agency Kasih tau gue ya nanti di bawah Kalian pick up siapa Please tulis di comment section di bawah And of course sekarang kita akan pindah ke stats of the night Stats yang paling pertama gue akan bacakan adalah Bradley Beal 60 point 20 dari 35 field goalnya Lalu juga 7 ribuan Tapi sayangnya Hari ini Washington Wizards Belum bisa mengalahkan field of the 76ers Itu berkat big game dari Joel Embiid yang hari ini mencetak 38 point 8 rebound 3 steals Dan juga 3 block Lalu Julius Randle Masih bermain luar biasa banget untuk New York Knicks Dimana dia hari ini mencetak 30 point 16 rebound Dan juga 7 asis Lalu juga ada Gordon Hayward Yang karir high 44 point Dan juga 7 rebound Untuk Charlotte Hornets Yang mengalahkan Atlanta Hawks Gordon Hayward katanya ini pertama kalinya Dia mencetak 44 point Dalam karirnya Dalam semua level Kata dia Lalu juga ada Kobe White Wow Kobe White harinya 36 point Dan juga 7 asis Nah sekarang kita langsung ke topik pertama Dimana gue gak bisa berhenti ngomongin tentang New York Knicks I'm very happy Untuk ngeliat New York Knicks bisa sukses kayak gini Gila ya menurut gue They are playing really good Menurut gue They're playing really good basketball Dimana mereka hari ini mengalahkan Utah Jazz Dengan score 112-100 The Knicks are 5-3 right now Dia tahun lalu itu Mendapatkan kemenangan kelimanya Itu baru-baru game ke 25 Jadi kalian bisa bayangkan seberapa improve team ini Dan menurut gue Tom Davidoo and Austin Rivers Are the best thing that happened to the New York Knicks ever In a long time lah In long time Gak ever lah Oke Hari ini Austin Rivers Menjadi pahlawannya untuk New York Knicks Jelas karena dia mencetak 14 point straight Di 5 menit terakhir Dia outscore Utah Jazz 14-4 So worth it deh Diomelin sama istri kemarin ini Gara-gara latihan Saat off day Dan juga baru pulang dari road game Dari Atlanta ya kemarin ini ya Dia marah Berantem sama istrinya Tapi actually Itu Workout Just as well Karena Hard work pays off Always Dan akhirnya bisa terlihat Hasil latihannya Austin Rivers Di pertanyaan kali ini Dan gila ya Royce O'Neal sih Abis ya dikerjain sama Austin Rivers Di trial tadi Dan pick and roll Defense-nya Utah Jazz Suspect banget ya Tadi sih Rudy Gobert Gak step up Saat si Austin Rivers Nembak Biasanya At least cobalah Kentes dikit Nembak Austin Rivers Apalagi He was on fire So I think that was really bad defense yang dimainkan sama Utah Jazz But I love the chemistry though Of the Knicks team ya Dimana RJ Barrett Tadi last minute itu Dicadangin Karena memang Austin Rivers was on fire So Dia gak sakit hati man Dia liat Austin Rivers on fire seperti itu RJ Barrett was so excited On the bench Dan menurut gue ini adalah kunci suksesnya Dimana tips bisa membuat semua pemainnya itu Percaya apa yang dia lakukan Dan itulah menurut gue Kunci suksesnya Knicks di awal season kali ini Kemarin mereka ketinggalan 15 poin lawan Atlanta Sekali ini dia ketinggalan 18 poin Luan Di first half Melawan Utah Jazz Tapi di bawah keduanya Mereka outscore The Utah Jazz 68-44 Kedepannya sih menurut gue Knicks ini masih butuh si Alfred Payton Dan juga Austin Rivers Untuk lebih konsisten Membantu Julius Randall Dan juga RJ Barrett Kalau dua pemainnya bisa konsisten Wah Knicks bisa bahaya banget sih Karena masih ada Obi Toppin Yang masih cedera Lalu juga masih ada Alec Burks Itu juga menjadi Itu akan Dua pemain itu akan menjadi senjata juga Kedepannya Untuk New York Knicks Jadi kita tunggu Tinggal tunggu aja New York Knicks bisa masuk ke playoff Atau enggak Nantinya kok gue sih Feeling mereka Play in tournament aja sih Kayaknya bisa sih Mereka sekarang ini ada Di nomor 5 Di Eastern Conference Kalau hal-hal ini adalah Rekor ke-8 Terbaik di NBA saat ini Dan Albert Payton pun Hari ini lumayan bagus Hari ini dengan 22 poin Dan juga 8 asis Karena kita akan pindah ke Tim yang memiliki Rekor terbaik di NBA Yaitu Philadelphia 76ers Mereka meneruskan Trend kemenangan mereka Hari ini setelah Mengalahkan Washington Wizards Dengan score 141-136 Mereka survive Performance besarnya Bradley Bill yang mencetak 60 poin Sekarang ini Sixers memiliki Rekor terbaik Dengan 7 kali kemenangan Dan juga 1 kali kekalahan Gila tadi Bradley Bill tuh udah 57 poin Masuk ke quarter 4 Tapi defense nya Sixers ternyata Ada adjustment Akhirnya Dimana bisa menahan Bill Hanya 3 poin saja Di quarter terakhir Sedangkan Joel Embiid Berhasil mencetak 11 poin Tadi kalau gak salah 8 poin straight And then of course Gue suka banget Tadi asis terakhirnya dia Ke Ben Simmons Untuk N1 And also sealed the game For the 76ers Tapi offensive 76ers Sih gokil ya Mereka offensive powernya Tahun ini luar biasa banget ya Menambah Seth Curry sama Danny Green Tapi emang Seth Curry gak ada obatnya sih Ini gue bacain dulu Hari ini First half stats nya Si Sixers dimana Mereka mencetak 82 poin In the first half 30 dari 45 Field goal nya Dan juga dari 3 poin nya 12 per 15 Itu amazing banget And Seth Curry Another big game Dengan 28 poin 6 dari 7 3 poin shot nya Gila man Seth Curry tahun ini Embak 3 poin nya Presentasinya 60% That is out of this world Menurut gue Tapi gue gak tau Dia bisa maintain ini Seberapa panjang Tapi menurut gue sih 8 game pertamanya Dia sih bener Impresif banget Bersama Ayah Ipa Apa Ayah Bersama mertua Mertuanya dia Nah Lalu ada Sheik Milton juga Sheik Milton hari ini Bisa mencetak 19 poin juga Dari bench nya 76ers Embiid Tadi sebenernya 0-6 Gila ya 0-6 In the first half And then When it matters Dia showed up banget sih Untuk 76ers Dan memang Kita bisa ngomongin Dia dan Nicola Jogic Adalah The front runner Probably Untuk MVP This season The Sixers Are looking good Really good actually Sorry Udah mulai ngantuk Udah jam setengah lima pagi Udah mulai slow Tapi Jual Amit lagi 76ers Looks really good Doc Rivers Is doing An amazing job With them I feel bad though For Bradley Bill today Karena menurut gue Dia pengen banget Tadi menang Tapi sayangnya Timates yang Gak ada yang membantu Apalagi defense nya Defense nya Washington Wizards Wah gila sih Jelek banget menurut gue Scott Brooks Really need to fix That defense Kalau mereka ingin Bisa melangkah Jauh di Eastern Conference Nantinya Next Kita akan pindah ke Gordon Hayward Yang tadi kita bilang Mencetak Karir high 44 poin Dan juga membawa Charles Hornex Bisa mengalahkan Atlanta Hawks Dengan skor 1294 Say what you want About his big contract But sekarang ini Menurut gue Gordon Hayward Udah mulai balik Kayak dia Waktu bermain Untuk Utah Jazz Tinggal Dia perlu Lebih konsisten aja Tapi menurut gue sih Ini bener-bener Dia menunjukkan Dan juga Try to shut up Shut all the critics up Menurut gue Tadi down the stretch He took over the game Dia ada satu N1 Lalu juga Ada satu Tembakannya Smooth banget Menurut gue So jadi Just Big shot After big shot Untuk Gordon Hayward Membawa Charles Hornex Memenangkan game Hari ini Dan menurut gue Lame Lobo Juga hari ini Tampilnya cukup bagus Untuk Charles Hornex Dia mencetak 16 poin Yang juga 8 ribuan Tapi Menurut gue Menitnya dia Terlalu limited Banget sih James Borigo Has to find a way Man Banyak orang fans Yang Hornets Sudah pada marah sih Mereka mau Devontae Graham Ke bench Kita tau Devontae Dia struggling With his shooting Menurut kalian gimana Apakah Lame Lobo Udah saatnya nih Untuk masuk ke starting line Api Hornets Kalau gue sih Iya banget sih They need to find a way Karena menurut gue ke depannya Kalau si Lame Lobo Udah figure out About the NBA Udah lebih nyaman Main di Hornets Dia kok duet Dengan Gordon Hayward Dan juga ada Terry Rozier Wah Challenge Hornets sih Akan bahaya banget sih Kedepannya Di Eastern Conference And Trae Young I don't know What's going on With him today Dia hari ini 7 point Dan juga Had 7 turnovers Jadi point dan turnovers Sama jumlahnya Dia hari ini Main 35 menit Tapi cuma Nembaknya 9 kali So I don't know It's just Very weird game Aja sih Dari Trae Young So I don't know What's going on With him Semoga ke depannya Dia bisa bounce back sih Karena Atlanta Hawks Struggling banget ya Gue lupa tadi Cek rekodnya berapa Tapi beberapa game terakhir ini Udah kalah terus nih Atlanta Hawks Mereka kayaknya butuh banget Danilo Galinari Untuk kembali sih Dan juga region round So Hawks Are a little bit In trouble But we will see In the next game Now Sekarang kita akan pindah Ke top place Jelas top place hari ini Yang kita akan banyak Ngomongin adalah Kevin Pritchard Dengan the game winning Putback For Boston Celtics Tadi sisa 0,2 detik Dan Celtics pun Berhasil mengalahkan Miami Heat Hari ini Kevin Pritchard Banyak banget orang Yang sudah memuji dia Banyak orang juga bilang Wah ini udah cocok banget lah Dengan sistemnya Boston Celtics Dan juga culture-nya Boston Celtics Kevin Pritchard Is gonna be a good Celtics For a long time Menurut gue Next Ada Tyrese Halliburton Tadi juga nembak 3 point ini Udah miring-miring Tadi 3 pointnya Against the Chicago Bulls Tadi dengan sisa 11,7 detik Dan ini It was a very big 3 point shot Dan juga Tyrese Halliburton Took over the game In the fourth quarter Tadi Di Aaron Fox Sempet keluar Tadi sempet cedera Tapi Tyrese Halliburton Membuktikan dirinya Bahwa dia adalah One of the top Rookie this year Dimana dia tadi mencetak 15 point In the fourth quarter Tyrese tuh Kayaknya selalu Showed up ya In the fourth quarter Gue harapkan dia bisa jadi Rookie of the year Dia kayaknya malah Melo nih Akan saingan berat nantinya Lalu juga hari ini Prediksi gue Ah sorry Masih ada 2 top list lagi Kelewatan gue Ada Miles Bridges Tadi yang full Pass Full court pass Gila tuh full court pass Kelamelo sih Gila banget Lalu juga masih ada Joel Embiid Yang tadi ngedung Di depannya Thomas Bryan So those are My top place today Tadi banyak game nya Tapi gak terlalu banyak banget Dunk-dunk yang gila Hari ini Lumayan mengaget kan But Really enjoyed All the NBA games today Baya banget game nya ketat-ketat Kalo kalian hari ini Favoritenya game nya siapa Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah juga Nah sekarang kita akan masuk Ke prediksi Dimana prediksi gue Hari ini hanya satu saja Yang bener yaitu Washington plus 6,5 Dua lagi salah Yang paling nyasak sih Detroit Pistons ya Plus 14 Dan mereka kalahnya 15 poin Tapi gak apa-apa Besok kita semangat lagi Memilihnya Yang pertama gue akan pilih adalah Brooklyn Nets Plus 2 Besok ini Mereka akan melawan Philadelphia 76ers Sixers Biasanya go back to back Mereka suka mengistirahatkan Jualan Embiid Gue belum tau Mereka besok akan Istirahatkan jualan Embiid Atau enggak Tapi kalo istirahatkan jualan Embiid Ini offense nya Sixers Biasanya gak akan bagus Jadi gue expect Brooklyn Nets besok Bisa mengalahkan mereka Apalagi kita tau Kyrie Kemarin lagi jago banget Dan juga Jared Allen We had a big game We had a big game Kalo gak salah Pemainnya 19 poin Dan 18 rebound Jadi gue expect Dua pemain ini Akan have a big game Again for the Brooklyn Nets Dan satu lagi Yang gue akan pilih adalah Spurs Plus 9 Besok mereka akan melawan Los Angeles Lakers Lakers Abis a long road trip Biasanya Tim-tim yang abis Long road trip itu Balik ke home game Biasanya suka struggling Walaupun gue Expect Lakers Akan menang Mungkin Tapi tipis Atas San Antonio Spurs Tapi gue tetap Pegang Spurs Plus 9 So besok dua pilihannya Spurs plus 9 Dan juga Brooklyn Nets Plus 2 Semoga besok kita bisa Clean sweep Oke time out geng Now it's time for me to sleep Maaf banget deh Gue pagi-pagi gini Udah setengah 5 pagi Suka belipet-belipet Ngomongnya So dimaafkan saja But time out geng Like always Thank you so much For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace